Pendekar Lembah Naga, Jilip 74 Hek Hiat Moli mengeluarkan gerengan laksana seekor binatang marah dan dia langsung menubruk dari samping, menghantamkan tongkat bututnya ke arah belakang kepala Sin Leong sambil tangan kirinya mencengkeram ke arah dada. Sin Leong yang pada waktu itu sedang tertegun karena melihat betapa dia telah berhasil membunuh wanita yang menjadi musuh besarnya, yang telah membunuh ibu kandungnya itu, segera berbalik ketika merasa ada sambaran angin serangan dasyat itu. Dari angin pukulan itu taulah Sin Leong bahwa nenek ini sudah marah sekali dan telah mengerahkan seluruh tenaganya, agaknya hendak mengadu nyawa dengan dia karena marah melihat muridnya yang terkasih itu tewas. Hem, engkau pun harus mampus untuk pergi menghadap arwah kongkong bentaknya dan dia pun cepat menangkis dan balas menyerang. Karena sekali ini Sin Leong tidak mau memberi hati lagi, begitu balas menyerang dia pun, telah memilih jurus-jurus dari Homo Capsa Chiang yang merupakan ilmu simpanan dan yang belum dikenal oleh orang lain sehingga betapapun nenek itu hendak mengelak dan menangkis, tetap saja pukulan aneh itu mengenai dadanya. Des, tubuh nenek itu terlempar lagi ke belakang dan menghantam dinding, gudang itu seperti tergetar saking kerasnya tubuh nenek itu menumbuk dinding. Akan tetapi, sungguh pun pukulan tadi hebat sekali, namun Hek Hiat Moli tetap merangkak bangun maju lagi dan memekik-mekik seperti orang gila sambil menyerang dengan tongkatnya, agaknya sedikit pun tidak merasakan pukulan dasyat itu. Sin Leong merasa terkejut bukan kepalang. Pukulannya tadi hebat sekali, dan dia sudah mengerahkan tenaga Tian Teh Sin Chiang pada tangannya. Namun ternyata nenek tua itu mempunyai kekebalan yang luar biasa sekali, agaknya kekebalan yang sudah melindungi seluruh tubuh bagian dalam sehingga pukulan yang demikian ampuhnya pun tidak dapat melukai luar maupun dalam. Ketika tadi Sin Leong merobohkan Kim Hang Li Unyeo sesudah melakukan serangan hebat yang langsung membuat guru dan murid itu terdesak hebat, pendekar wanita Ya Pin Hang memandang dengan matel terbelalak. Dia merasa heran, terkejut, dan kagum bukan main. Dia sudah mengenal betul siapa adanya Hek Hiat Moli dan betapa lihainya nenek iblis itu, dan dia pun tahu bahwa murid nenek itu pun lihai bukan main. Akan tetapi, dikeroyok dua oleh guru dan murid itu, Sin Leong sama sekali tidak kelihatan repot, bahkan dalam waktu singkat saja sudah berhasil menewaskan Kim Hang Li Unyeo secara demikian luar biasa, menggunakan Hiyo Hiyo, Dupa Biting, yang bernyala yang merupakan senjata rahasia dari lawan itu. Kini tubuh Kim Hang Li Unyeo terlentang tak berfernyawa lagi, akan tetapi dua batang Hiyo yang menancap pada dada dan dahi itu masih mengeluarkan asap harum. Dan melihat betapa dalam gebrakan selanjutnya Hek Hiat Moli sudah kena dihantam sedemikian kerasnya, benar-benar membuat Ya Pin Hang kagum bukan main. Dia sendiri pernah melawan nenek ini dan biarpun akhirnya dia berhasil menang, namun harus melalui pertandingan yang amat lama, amat melelahkan dan amat berbahaya. Dan kini, dalam perkelahian yang belum lama, Sin Leong telah mampu membuat tubuh nenek itu terlempar dua kali. Akan tetapi, melihat wajah pemuda itu terkejut, dia lantas mengerti sebabnya. Dia sudah mengenal kekebalan nenek itu yang dahulu pernah membuat dia repot dan bingung juga, maka dia pun lalu cepat berkata, Sin Leong, kau hantam kedua telapak kakinya. Mendengar ini, mengertilah Sin Leong bahwa nenek itu memiliki kelemahan pada telapak kakinya. Dan memang benarlah demikian. Di dalam cerita Dewi Maut, pendekar wanita Yap In Hang pernah bertanding mati-matian dengan nenek ini dan seandainya dia tidak dapat menemukan rahasia kelemahan nenek ini, yaitu pada kedua kakinya, belum tentu dia dapat keluar sebagai pemenang. Kini dia membuka rahasia kelemahan itu kepada Sin Leong. Mendengar ini, girang hati Sin Leong. Tadi dia sudah kaget sekali menyaksikan kehebatan ilmu kekebalan nenek ini dan walaupun hal itu tidak membuat dia merasa gentar, akan tetapi setidaknya membuat dia menjadi bingung karena tidak tahu bagaimana caranya dia akan bisa mengalahkan orang yang tubuhnya kebal seperti itu. Kini, mendengar petunjuk dari Yap In Hang, dia girang sekali dan cepat dia menghantamkan kedua tangannya ke arah kedua kaki nenek itu dengan pengorahan tenaga singkangnya. Akan tetapi, betapa terkejutnya hati Yap In Hang dan juga Sin Leong sendiri ketika nenek itu hanya mengelakan sebelah kaki saja, lantas sambil terkekeh-kekeh dia menyambut hantaman Sin Leong dengan kaki lainnya. Justru dengan telapak kakinya yang dianggap tempat lemah itu. Duk! Kembali tubuh nenek itu terlempar ke belakang, akan tetapi Sin Leong terkejut bukan main karena tangannya bertemu dengan benda yang amat keras, yang agaknya tersembunyi di dalam sepatu yang tebal itu. Ternyata nenek itu sudah melindungi bagian tubuhnya yang lemah itu, yaitu dua telapak kakinya, dengan logam, mungkin baja murni yang amat kuat dan tebal dan melindungi kedua telapak kaki itu dengan disembunyikan di dalam sepatu. Pantas saja sepatu nenek itu amat tebal. Hihihi, Yap Pin Hong, kau kira masih akan dapat mengalahkan aku dengan memukul telapak kakiku? Hehehe nenek itu tertawa girang sekali dan dia sudah menerjang lagi ke arah Sin Leong dengan lebih dasyat. Sin Leong menjadi marah. Dia menyambut terjangan nenek itu dengan kedua tangannya, tangan kirinya menangkis tongkat dan terus menangkap tongkat itu, sedang tangan kanan menangkis pukulan tangan kiri lawan dan terus ia mengerahkan TKHI Ibang sehingga tongkat dan tangan nenek itu tersedot dan melekat. Hehehe, siapa takut TKHI Ibang nenek itu berseru sambil menggerakkan tubuhnya meliuk seperti ular, dan tiba-tiba saja tongkat serta tangannya dapat terlepas dari sedotan karena nenek itu segera menarik kembali sinkangnya, kemudian secepat kilat nenek itu telah menggerakkan tongkatnya dari jarak yang sedemikian dekatnya untuk menotop jalan darah maut di leher Sin Leong, di bawah telinga kiri. Tuk, prak, nenek itu terkejut bukan main. Totokannya tadi tepat sekali mengenai sasaran. Biasanya, totokan seperti itu tidak mungkin dapat dilindungi oleh kekebalan, maka dia sudah girang sekali karena mengira bahwa totokannya tentu akan merobohkan pemuda itu. Dia tidak tahu bahwa dengan latihannya menurut isi kitab-kitab Bu Benghut Chow yang aneh, pemuda itu telah dapat membalikan jalan darahnya sehingga ketika ujung tongkat itu mengenai jalan darah, yang ditotoknya hanya laurat yang pada saat itu berhenti tidak mengalirkan darah karena darahnya berpindah mengalir melalui tempat lain. Dan ketika itu pula, dengan tangannya Sin Leong menampar ke arah tongkat dengan tenaga Tiantai Sin Chiang sehingga tongkat itu patah-patah. Kini Sin Leong menggunakan kecepatan gerakan tubuhnya, memainkan San In Kun Hoat dengan kedua tangannya, gerakannya lembut seperti awan gunung, akan tetapi ilmu silat yang dipelajarinya dari Ketua Chin Ling Pai ini hebat sekali sehingga biarpun amat lembut, jari jemari tangannya mengancam ke arah metu nenek itu, bagian yang tentu saja tidak mungkin dilindungi oleh kekebalannya yang amat kuat itu. Ih nenek itu mengelak dan menggunakan dua tangan untuk melindungi mukanya. Memang inilah yang dikehendaki oleh Sin Leong. Begitu kedua lengan nenek itu bergerak melindungi matanya, gerakan sekilat ini sedikit banyak mengurangi kewaspadaan nenek itu karena matanya terhalang lengan dan nenek itu terlalu mengandalkan kekebalannya sehingga tidak melindungi tubuh lain. Kesempatan ini digunakan oleh Sin Leong untuk melakukan gerakan cepat mencengkeram dengan kedua tangannya, menangkap leher serta baju pada bagian dada nenek itu, dan sebelum Hek Hiat Molly tahu apa yang hendak dilakukan oleh pemuda itu, mendadak Sin Leong mengeluarkan bentakan nyaring dan dengan sekuat tenaga dia melemparkan tubuh nenek itu ke arah api yang sedang berkobar. Hiat bentakan ini disusul lemparan kedua tangan dan tubuh nenek itu melayang cepat ke arah api. Berak, pilar kayu di mana tadi bicu dibelenggu dan yang kini sudah berkobar-kobar itu segera patah-patah tertimpa tubuh Hek Hiat Molly, disusul oleh pekek dasyat nenek itu karena pakaiannya terjilat api dan mulailah dia terbakar oleh api yang mulai bernyala di pakaian dan rambutnya. Nenek itu meloncat ke sana sini, akhirnya bergulingan dan menjerit-jerit. Namun api makin membesar hingga akhirnya dia berkelojotan dan Sin Leong membuang muka. Sesudah nenek itu tidak bersuara lagi, Sin Leong cepat menghampiri bicu. Sin Leong kebetulan bicu siuman dan mereka saling tubruk dan saling berangkulan, dipandang oleh Yap In Hang yang menahan senyumnya. Sin Leong lalu menggandeng tangan kekasihnya, diajaknya berlutut di hadapan pendekar wanita itu. Yap Li Hiap sudah menyelamatkannya Wabicu, kami berdua berterima kasih sekali dan kami tidak akan melupakan budi kebaikan Li Hiap, kata Sin Leong dengan suara terharu. Yap In Hang tersenyum dan memandang kagum kepada pemuda yang sedang berlutut di hadapannya itu. Baru kini dia tahu bahwa pemuda ini benar-benar memiliki kepandayan yang hebat sekali, dan mulailah dia mengerti mengapa pemuda ini dahulu mencegah dia dan suaminya ketika hendak membunuh Kim Hang Li Un Yeo. Ternyata pemuda ini hendak membunuh sendiri wanita jahat itu, dan tentu ada alasannya yang amat kuat. Sudahlah, Sin Leong, di dalam keadaan seperti ini, tidak perlu sungkan-sungkan. Engkau terus teranglah sekarang, apakah engkau benar-benar hendak membantu pemberontakan pangeran Cheng Hon Hou? Sin Leong mengangkat muka memandang, dan wanita perkasa itu terkejut menyaksikan sinar matu yang mencorong seperti matu naga itu. Tidak, Li Hiap. Bahkan aku akan membantu untuk menghancurkan usahanya yang busuk itu. Bagus, kalau begitu lekas kita keluar. Tempat ini mulai terbakar dan aku tidak tahu bagaimana jadinya dengan pertandingan di luar, Iapin Hang lalu cepat melomcat keluar. Sin Leong yang menggandeng tangan Bicu bangkit bersama darah itu dan mereka saling pandang. Ketika Bicu melihat tubuh Kim Hang Li Un Yeo sudah menjadi mayat dan Hiyo-Hyo itu masih mengepulkan asap harum, sedangkan tubuh nenek itu menjadi semakin hitam karena terbakar, dia pun mengeluh dan merangkul Sin Leong, menyembunyikan mukanya di dada kekasihnya. Teringatlah dia betapa kalau dia tidak tertolong, tentu gak akan mati secara mengerikan seperti nenek itu pula. Semuanya telah berlalu, tenanglah, Sin Leong berkata sambil mendekap dan mengelus rambut kekasihnya, lalu mengajaknya keluar dari tempat itu, menuju keluar, ke tempat pertemuan dengan jalan memutar, tidak lewat dalam istana, melainkan lewat taman bunga di samping istana. Mereka melihat betapa Ya Pin Hang sudah berjalan cepat menuju ke ruangan depan itu. Mereka lalu ikut melangkah perlahan-lahan menuju keluar di mana agaknya masih terjadi keributan-keributan. Kiranya pertandingan antara Chia Bun Ho yang dikeroyok dua oleh Hei Leongong Fang Tek dan Kim Leongong Fang San berjalan amat seru dan mati-matian. Pada saat Ya Pin Hang tadi meninggalkan suaminya untuk melakukan penyelidikan ke belakang istana, dia melihat bahwa suaminya sudah mendesak dua orang lawan itu, maka setelah berunding dengan Yap Kun Leongong dan Chia Gio Keng, dia meninggalkan tempat itu, menyelinap ke belakang tanpa diketahui orang lain dan di gudang itu dia sempat menyaksikan Sin Leong menewaskan Hei Hyat Mo Li dan Kim Hang Li Unyu. Bahkan dia sempat menyelamatkan Bicu yang terancam maut. Karena ternyata di belakang istana itu tidak terdapat gerakan apa-apa, dan karena girang bahwa Sin Leong ternyata berpihak kepada Chien Ling Pai dan menentang pangeran, maka wanita perkasa itu lalu cepat kembali ke situ. Akan tetapi ternyata, sungguhpun dia tidak menggunakan waktu yang terlalu lama meninggalkan tempat itu, setelah kini dia kembali, pertandingan itu sudah berubah menjadi lebih menegangkan dan mati-matian karena dua orang yang mengeroyok suaminya itu sesudah terdesak hebat lalu mengeluarkan senjata masing-masing. Fang Pek sudah mempergunakan senjata tongkatnya yang hanya sepanjang sebatang pedang, kemudian memainkan tongkat itu seperti sebatang pedang dengan ilmu pedang Leong Jiao Kiam yang ganas. Juga adiknya, Fang San, telah mempergunakan sebatang pisau belati yang berwarna hitam dan mengetuarkan bau amis. Memang belati di tangan Kim Leongong Fang San ini mengandung racun yang amat jahat, sekali gores pada kulit saja sudah cukup untuk mengirim lawan ke lubang kubur. Akan tetapi ketika melihat dua orang lawannya yang telah terdesak itu kini menggunakan senjata, Bun Hou tidak berkata apa-apa. Dia maklum bahwa memang dua orang lawan itu bukan sekadar menguji kepandainya, melainkan jika mungkin akan membunuhnya, maka dia pun lalu mencabut sebatang pedang. Semua orang menjadi silau melihat sekilat sinar emas yang kemudian bergulung-gulung. Kiranya itu adalah Hang Chu Kiam, sebatang pedang tipis yang bisa digulung atau dipakai sebagai sabuk, pedang yang pernah menggemparkan kolong langit di tangan pendekar ini. Dengan pedang di tangan, pendekar ini tentu saja seperti seekor harimau tumbuh sayap. Dua orang kakek dari selatan itu kecele, karena begitu mereka bermain senjata, melawan pedang pemuda itu sungguh merupakan hal yang amat berbahaya. Belum lagi lima puluh jurus mereka bertanding, Hei Liongong Fang Tek telah kehilangan tongkatnya yang patah menjadi dua dan kulit lengan kiri Kim Liongong Fang sentrobek sehingga mengeluarkan darah. Keduanya terkurung hebat oleh gulungan cahaya pedang dan kalau Bun Hou hendak menurunkan tangan kejam, tentu mereka dalam saat-saat berikutnya akan roboh. Pada saat itu, pangeran Cheng Hon Hou bangkit dan melangkah maju sambil berseru, tahan senjata. Mendengar ini, sebagai seorang tamu yang tahu aturan, Bun Hou menahan pedangnya dan lenyaplah sinar gemilang dari pedang itu. Kini pendekar itu berdiri tegak menghadapi pangeran, pedangnya sudah masuk kembali ke sekeliling pinggangnya, dililitkan laksana sebatang sabuk. Hanya sedikit peluh di leher pendekar itu yang menunjukkan bahwa dia sudah mengeluarkan banyak tenaga menghadapi dua orang lawan tangguh tadi, ada pun dua orang kakek dari Lem Hai Semlo itu berdiri di pinggiran sambil terengah-engah dan seluruh muka, leher dan baju mereka basah oleh keringat. Pangeran Cheng Hon Hou sudah melangkah maju dan menjura dengan sikap hormat dan ramah kepada Chia Bun Hou. Paman Chia Bun Hou sungguh gagah perkasa dan amat mengagumkan. Maaf, pangeran, selamanya saya tidak pernah merasa mempunyai seorang kekonakan seperti pangeran. Bicaralah yang benar Chia Bun Hou memotong dengan suara ketus penuh teguran. Tentu saja ucapan ini merupakan tamparan hebat, tetapi Cheng Hon Hou masih tersenyum dengan ramahnya. Mungkin saja seorang enghiong gagah perkasa seperti Chia Tai Hiap tak mau menganggap saya sebagai keponakan, akan tetapi adalah merupakan kenyataan bahwa istri saya, Li Chiao Si, ialah keponakanmu. Tai Hiap telah menundukkan dua orang kakek dari Lem Hai Semlo, dengan demikian berarti sudah memenuhi syarat secukupnya untuk menjadi jago nomor satu di dunia, kecuali bila ada yang akan menandingi Tai Hiap. Dengan kepandaian Tai Hiap yang tinggi, maka kami mengharapkan agar Tai Hiap akan sudi membantu agar kita semua dapat bangkit dan menentang kelaliman kaisar. Cukup, pangeran. Aku bukan seorang pemerontak. Justru itulah, Tia Tai Hiap. Tai Hiap beserta semua anggota keluarga Chin Ling Pai bukanlah pemberontak dan tidak pernah memberontak, akan tetapi apa yang telah terjadi? Seluruh dunia Kang Ong tahu belaka bahwa keluarga Chin Ling Pai yang gagah perkasa semuanya sudah dituduh pemberontak oleh kaisar yang tidak mengenal Budi, bahkan telah menjadi orang-orang buruan pemerintah. Bukankah hal itu membuat orang menjadi penasaran? Kami sekarang sudah dibebaskan, dan aku tidak mau bicara tentang itu. Tia Bun Hou berkata dengan ketus. Pada saat itu pula Li Chiausi sudah bangkit kemudian berkata, Paman Tia Bun Hou, hendaknya Paman mengetahui bahwa yang sudah mebebaskan keluarga Chin Ling Pai dari tuduhan pemberontak adalah pangeran Cheng Hon Hou yang telah menjadi suamiku inilah. Dia bermaksud baik, dia hendak menghimpun kekuatan orang-orang gagah, kaum patriot untuk menentang penindasan. Li Chiausi tiba-tiba terdengar suara Chia Gio Keng yang nyaring, membuat semua orang menengok ke belakang, Aku malu sekali melihat kau menjadi kaki tangan gerakan pemberontak. Aku malu mendengar kata-katamu yang membelanya. Aku malu melihat engkau merendahkan diri menjadi istrinya. Seketika wajah Chiausi menjadi pucat dan dia memandang ke arah ibunya yang sudah bangkit berdiri dari kursinya itu dengan sinar matu sedih. Ibu, dia, dia seorang suami yang baik. Chia Gio Keng yang marah sekali itu hendak bangkit meninggalkan tempat duduknya dan menghampiri ke tengah ruangan, akan tetapi lengan tangannya dipegang oleh Gio Keng Liyong lantas suaminya ini membujuknya sehingga akhirnya dia duduk kembali, menutupi mukanya dan menangis. Sementara itu, Chia Bun Ho berkata kepada Pangeran Cheng Hon Ho, Pangeran kita bicara seperti laki-laki ataukah engkau hendak menggunakan wanita untuk membelamu. Han Hong tersenyum, memegang tangan Chiausi dan membujuknya lalu menuntunnya sehingga akhirnya Chiausi kembali duduk di atas kursinya dan menundukkan mukanya, menyembunyikan air matanya yang menetes keluar. Kemudian Pangeran itu kembali maju menghampiri Bun Ho sehingga mereka berdiri berhadapan dan saling memandang. Pangeran itu tahu bahwa bujukannya yang dibantu istrinya tidak akan berhasil, maka kini dia ingin mengambil jalan lain yang akan menguntungkan dia, yaitu hendak merobohkan orang-orang Chin Ling Pai di depan semua orang Kang Ogu agar mereka semua tahu bahwa dialah jagoan nomor satu di dunia ini. Kemenangannya atas semua pendekar-pendekar Chin Ling Pai tentu akan membuat para tokoh Kang Ogu lainnya menjadi tunduk sehingga pengaruhnya tentu akan menjadi lebih besar sehingga mudah baginya untuk menguasai mereka. Sesudah kedua orang ini saling pandang dengan sinar matel, tajam, akhirnya Han Ho berkata, suaranya lantang karena dimaksudkan agar semua orang dapat mendengarnya, Chia Tai Hiap, kami telah bermaksud baik dan mengingat akan pertalian kekeluargaan, akan tetapi Tai Hiap menolaknya. Sekarang, pendekar sakti Chia Bun Ho dari Chin Ling Pai telah maju ke sini dan mengalahkan dua orang yang menjadi penguji. Tai Hiap adalah seorang calon jagoan nomor satu di dunia. Aku tidak ingin menjadi jagoan, hanya ingin mengukur sampai di mana kepandayan orang yang berani mengaku sebagai jagoan nomor satu di dunia, tidak peduli siapa adanya dia itu. Cheng Hon Ho tersenyum, kemudian dia memandang ke sekeliling. Chui tentu sudah mendengarnya. Pendekar Chia Bun Ho adalah seorang pendekar yang amat lihai pada waktu ini, dan aku mendengar kabar bahwa ilmu kepandayanya bahkan telah melampaui tingkat mendiang ayahnya, yaitu ketua sekaligus pendiri dari Chin Ling Pai. Oleh karena itu, kemunculannya ini dapat diartikan mewakili seluruh Chin Ling Pai dan dia sudah lulus ujian dan mengalahkan kedua orang kakek dari Lem Hai Samelo. Oleh karena itu, kalau ada di antara para lociampu dan Eng Hiong yang merasa pantas untuk menjadi calon jago nomor satu di dunia, harap suka maju untuk menghadapi Chia Tai Hiap. Memang pangeran ini cerdik sekali. Dia ingin mengadukan semua orang gagah di sana, dan nanti pemenang terakhir barulah akan dihadapinya. Dengan kakek ini di samping tidak terlampau melelahkan baginya, juga dia dapat sekali pukul merobohkan orang terpandai dan otomatis menjadi jago nomor satu di dunia. Secara diam-diam Bun Hou juga mendongkol sekali mendengar ini, akan tetapi karena pangeran itu adalah cuan rumah, maka tentu saja dia berhak untuk bicara kepada semua tamunya bahkan berhak pula untuk mengeluarkan peraturan. Maka dia punam saja. Dia yakin bahwa di antara para orang gagah dari golongan bersih tidak akan ada seorang pun yang sedih untuk memperebutkan julukan yang sombong itu dan tidak akan ada yang mau menentangnya sebab mereka semua melihat bahwa dia maju untuk menentang pangeran pemberontak itu. Maka, dia hanya ingin tahu tokoh golongan hitam yang mana yang akan maju. Dia akan menghadapi mereka semua, karena memang tugasnya bersama keluarga Chin Ling Pai ini hendak membantu pangeran Hang Cif untuk menumpas persekutuan hitam yang akan memerontak terhadap pemerintah di bawah pimpinan pangeran muda ini. Akan tetapi, ternyata dari golongan hitam pun tak ada yang berani maju. Setelah mereka semua tadi menyaksikan betapa Bun Hou mampu merobohkan dua orang dari Lem Hai Semelo, para tokoh hitam menjadi gentar sekali dan tidak ada seorang pun yang berani lancang maju menghadapi pendekar Chin Ling Pai yang selain keliayannya sudah terkenal sekali itu, bahkan sudah mereka saksikan sendiri betapa hebat sepak terjangnya ketika mengalahkan Hai Liong Ong dan Kim Liong Ong tadi. Maka mereka ingin sekali melihat seng pangeran itu sendiri yang menghadapi pendekar Chia Bun Hou. Mereka tahu bahwa pangeran muda itu memiliki ilmu kepandayan tinggi dan sudah mengalahkan banyak tokoh-tokoh besar dunia persilatan, bahkan sudah berani pula menantang tokoh-tokoh Sia Ling Pai. Karena itu, menurut pendapat mereka, hanya pangeran itulah yang patut untuk menghadapi pendekar Chin Ling Pai itu. Pangeran saja yang maju tiba-tiba terdengar seruan seorang di antara mereka. Seruan ini seperti menyinggung semua perasaan para tamu golongan hitam maka tempat itu lalu menjadi bising dan semua orang menyatakan agar pangeran yang mau menandingi pendekar Chin Ling Pai itu. Selain mereka menganggap bahwa pangeran muda ini lawannya, juga mereka semua ingin menyaksikan pertandingan yang tentu akan berlangsung amat hebatnya itu. Diam-diam pangeran Cheng Hon Hou merasa kecewa. Mengapa tidak ada lagi jagoan yang berani maju? Apakah orang-orang yang akan dihimpunnya dan dijadikan pembantu-pembantunya itu hanya terdiri dari orang-orang yang begitu penakut? Melihat ini, Hei Lion Ngong Fang Teg lalu berkata, harap paduka pangeran sendiri yang maju menghadapi Chia Tai Hiap karena agaknya tidak ada lagi yang sanggup. Memang kakek ini pun ingin melihat seng pangeran merobohkan pendekar yang sudah membuat dia dan adiknya kewalahan sehingga mendapatkan malu itu, dan dia yang telah tahu akan kelihayan pangeran ini, merasa yakin bahwa pangeran muda itu akan sanggup merobohkan lawan tangguh ini. Cheng Hon Hou tersenyum lebar dan mengangkat kedua tangan ke atas sehingga suara bising itu pun berhenti. Kemudian terdengar suaranya lantang dan halus, pendekar Chia Bun Hou adalah paman dari istriku, maka bagaimanapun juga kami masih terhitung keluarga dekat dan tentu saja tidak sepatutnya kalau aku sebagai mantu keponakan maju melawannya. Tetapi, seperti kita semua ketahui, dalam ilmu silat tidak boleh memandang hubungan apapun, dan untuk menentukan siapa yang lebih lihat tiada jalan lain kecuali mengadu kepandayan silat. Dan sudah jelas bahwa Chia Tai Hiap merupakan calon tunggal, maka biarlah saya akan melayaninya untuk melihat siapa di antara kita yang lebih unggul. Tentu saja saya mengharapkan kelonggaran hati Chia Tai Hiap dengan memandang muka istriku. Kalimat terakhir ini ditujukan kepada Chia Bun Hou. Bun Hou memandang tajam, kemudian berkata, Kalau engkau berhasrat untuk menjadi jagoan nomor satu di dunia, nah, majulah pangeran. Aku ingin mengukur sampai di mana kelihayan jagoan nomor satu di dunia. Dua orang itu telah saling berhadapan dan siap untuk saling serang. Semua matuh tertuju ke arah mereka dan semua hati merasa tegang karena mereka semua maklum bahwa sekali ini tentu akan terjadi pertandingan yang amat seru dan hebat. Bahkan Yap In Hang yang baru saja datang dan duduk di kursinya kini memandang dengan jantung berdebar tegang, lalu berbisik-bisik dengan kakaknya Yap Kun Liong untuk mengatur siasat yang memang telah dipersiapkan sebelumnya. Bagaimanapun juga, Yap In Hang tidak pernah menganggap pertandingan itu sebagai pibu, karena itu dia pun siap membantu suaminya andai kata suaminya terancam bahaya. Juga Sin Leong yang sudah tiba di luar ruangan itu bersama Bicu, menyelinap di antara penonton pada bagian paling belakang sehingga tidak nampak jelas dari dalam, sambil memegang tangan Bicu mereka berdua menonton dengan hati tegang pula. Tidak ada seorang pun memperhatikan pemuda dan darah yang baru datang ini, karena semua orang mencurahkan perhatian mereka ke arah dua orang pria yang saling berhadapan seperti dua ekor ayam jagor dalam medan laga. Pangeran yang mengenakan pakaian indah, dengan mantel berikut topi bulu itu nampak gagah dan tampan sekali, bulu burung yang menghias topinya berwarna merah biru dan kuning emas. Senyumnya tidak pernah meninggalkan wajahnya dan dia sedikit pun tidak memperlihatkan wajah gentar, berseri-seri dan sikapnya menunjukkan bahwa dia percaya penuh akan keunggulannya. Pendekar Chia Bun Ho yang berdiri di hadapannya merupakan seorang laki-laki gagah yang berpakaian dan bersikap sederhana dan kering, sepasang matanya tajam penuh wibawa dan dia menanti serangan lawan dengan tenang. Pangeran Ketegangan itu melunak dan Pangeran Cheng Hon Ho menoleh, memandang kepada istrinya yang tadi memanggilnya dengan suara halus dan menggetar. Dilihatnya wanita cantik itu memandang kepadanya dan sepasang matu yang indah itu agak kemerahan dan basah. Pangeran, ingatlah bahwa dia adalah pamanku, kata Chiaw Si. Hati wanita ini merasa bingung dan tegang bukan main. Dia tahu benar betapa lihainya suaminya. Dia sudah menguji sendiri kehebatan suaminya itu dan dia bahkan mempunyai keyakinan bahwa pamannya itu sekalipun tidak akan dapat mengalahkan Pangeran Cheng Hon Ho, maka kekhawatirannya tertuju kepada pamannya sehingga dia merasa perlu untuk mengingatkan suaminya yang berarti minta suaminya supaya jangan menurunkan tangan keras terhadap adik ibunya itu. Cheng Hon Ho tersenyum bangga. Perkataan istrinya itu, walaupun hanya diucapkan perlahan, namun karena suasana sedang tegang dan sangat sunyi, ucapan itu terdengar oleh semua orang dan ucapan istrinya itu saja sudah mengangkatnya tinggi-tinggi di atas pendekar sakti yang akan menjadi lawannya. Istrinya minta agar dia mau berlaku murah kepada pendekar itu, berarti bahwa istrinya menyatakan kepada semua orang bahwa dia lebih hunggul daripada pendekar Chin Ling Pai itu. Jangan khawatir istriku, ini hanya sebuah pibu, bukan perkelahian, tentu saja aku tidak akan berani kurang ajar apalagi menyakiti paman sendiri. Jawab Cheng Hon Ho sambil tersenyum lebar. Bukan main panasnya rasa hati Bun Ho mendengar ucapan pangeran itu. Dia merasa direndahkan, dipandang ringan sekali di hadapan para tokoh Cheng Hon. Pangeran, luka atau mati sudah jamak terjadi dalam pibu. Nah, kau sambutlah ini. Karena tidak ingin membiarkan pangeran itu bisa berlagak lebih lanjut, Bun Ho sudah mengirim serangan dengan pukulan tangan kirinya yang ditamparkan ke arah leher lawan, Tamparan yang terlihat sembarangan dan ringan saja akan tetapi sesungguhnya tamparan itu merupakan serangan ilmu Tiantai Sin Chiang yang amat ampuh. Harap Kiatai Hiap jangan bersikap sungkan lagi, kata Cheng Pangeran yang menghadapi serangan itu masih sempat bicara, sambil mengelak dengan amat mudahnya, seolah-olah dengan ucapannya itu dia menegur pendekar Chin Ling Pai itu bahwa serangannya terlalu lemah dan terlalu sungkan. Tentu saja Chia Bun Ho dapat merasakan sindiran ini, sebab itu dia pun kemudian mulai menggerakkan tubuhnya dengan cepat, mengerahkan sin kang pada sepasang tangannya dan pendekar ini pun menyerang dengan dasyatnya. Karena dia dapat menduga bahwa pangeran ini bukan sekadar romong kosong atau sombong laka, melainkan benar-benar memiliki kepandayan yang tinggi, maka begitu bergerak, Bun Ho sudah menggunakan jurus-jurus ilmu silat Tait Kek Sin Kun yang ampuh itu. Kedua lengannya mengandung tenaga dari ilmu Tiantai Sin Chiang yang sangat dasyat dan kuat. Setiap gerakannya mendatangkan angin pukulan yang amat mantap sehingga setiap kali dihilangkan lawan, jari-jari tangannya seolah-olah tergetar ketika pukulan ditahan, seperti ujung pedang saja. Girang sekali rasa hati Han Hou. Inilah yang selalu dia nantinantikan, yaitu menandingi seorang pendekar yang telah mencapai puncak ketenarannya kemudian mengalahkannya. Kemenangan seperti ini akan jauh lebih menyenangkan dan nikmat daripada melawan tokoh-tokoh biasa saja. Dan kalau saja dia dapat mengalahkan pendekar dari Chin Ling Pai ini di depan penyaksian demikian banyaknya orang Kang Ou, sekali ini namanya tentu akan meningkat tinggi dan selain dia berhak menggunakan gelar Tiantai Tai Hiap, pendekar sakti nomor satu di Kolong Langit, juga dengan sendirinya dia akan menduduki kursi Beng Cu, pemimpin rakyat, sehingga akan mudah menghimpun dan mengerahkan tenaga orang-orang dunia Kang Ou untuk niatnya menentang Kaisar. Dialah yang patut menjadi Kaisar, bukan Kaisar Cheng Hwa yang sekarang ini, bukan pula Pangeran Hang Tih. Dialah yang paling tepat untuk menjadi Kaisar. Dia merasa yakin akan dapat mengalahkan pendekar Chin Ling Pai ini, sungguhpun dia maklum bahwa untuk itu dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya. Dua orang pria yang berilmu tinggi itu kini bertanding dengan serunya. Metus semua tamu ditujukan untuk mengikuti pertandingan itu, dengan pandang mata penuh ketegangan dan kekaguman dan hampir tak pernah ada yang berkedip, seolah-olah merasa sayang untuk melewatkan sedikit gerakan tanpa mereka ikuti dengan seksama. Memang mereka berdua itu hebat sekali. Setiap pukulan mendatangkan angin keras dan merupakan pukulan yang ampuh, dapat menghancurkan batu karang. Akan tetapi, setiap serangan dapat dihindarkan masing-masing dengan care indah pula, jika tidak mengelak dengan gerakan cepat dan tepat, tentu ditangkisnya dan setiap kali kedua lengan mereka saling bertemu, semua orang dapat merasakan pertemuan dua tenaga dasyat. Duk! 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 Suara keras dari bertemunya dua lengan itu seolah-olah menggetarkan sekeliling tempat itu, dan seolah-olah terasa oleh mereka yang menonton sehingga makin lama suasana menjadi makin menegangkan, apalagi karena nampaknya kedua pihak sama kuatnya dan setiap kali mereka beradu tenaga, keduanya tergetar tapi dapat saling mempertahankan sehingga tidak sampai terhuyung. Ilmu silat Tait Kek Sinkun yang dimainkan oleh kaki tangan Bun Hou adalah ilmu yang amat tinggi dan memiliki dasar yang amat kuat, apalagi dimainkan oleh Bun Hou tanpa kesalahan sedikitpun dan didorong pula dengan tenaga Sinkang dari Tiantai Sintiang, maka amatlah sukarnya menandingi gerakan Bun Hou seperti itu. Walaupun masih muda, Cheng Hon Hou maklum akan lihaainya lawan, maka biarpun sikapnya seperti memandang ringan dan senyumnya tak pernah meninggalkan wajahnya, akan tetapi sebenarnya dia berhati-hati sekali. Dia menggerakkan tubuhnya dan bersilat dengan ilmu silat Lok Liyong Sintiang, ilmu silat sakti menaklukkan naga, yaitu satu di antara ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari kitab-kitab Bu Beng Hut Chong. Akan tetapi, untuk menghadapi langkah-langkah dari ilmu silat Tait Kek Sinkun yang amat indah dan ampuh itu, dia pun harus mempergunakan langkah-langkah Pak Kua Po yang juga amat rapi sehingga dia mampu menghindarkan diri dari setiap kurungan yang diciptakan oleh desakan serangan bertubi-tubi dari lawannya. Bahkan pangeran ini mampu pula untuk membalas sehingga mereka berdua bertanding dengan amat rapi dan serunya, masing-masing tidak mau mengalah. Walaupun mereka berdua tidak memperlihatkan kemarahan atau mengeluarkan seruan-seruan yang mengejutkan, namun, dari gerakan mereka berdua, para tokoh Keng O yang menjadi penonton itu maklum bahwa kedua orang itu tak lagi melakukan tibu biasa sekedar untuk mengukur kepandayan masing-masing, melainkan berkelahi dengan sangat hebatnya, setiap serangan merupakan tangan maut yang haus darah, dan setiap jurus yang dipergunakan sudah diperhitungkan masak-masak sehingga merupakan jurus yang ampuh. Diam-diam Yapin Hang dan Yap Kun Leong, dua orang pendekar yang sudah tinggi sekali tingkat kepandayannya, tak banyak selisihnya dengan tingkat kepandayan Chia Bun Hou, menjadi terkejut bukan main menyaksikan kelihayan pangeran itu. Beberapa kali pendekar sakti Yap Kun Leong memuji dalam hatinya melihat betapa pangeran itu dapat menghadapi desakan-desakan yang amat berbahaya dari adik iparnya itu. Terlebih lagi ilmu langkah sakti Pat Kua Po yang dimainkan oleh pangeran itu, sehingga langkah-langkah kakinya teratur rapi dan dapat dipergunakan untuk menyelamatkan diri terhadap setiap desakan, mengingatkan da'akan ilmunya sendiri, yaitu Pat Hang Sin Kun yang langkah-langkahnya juga berdasarkan rahasia Pat Kua, 8 segi. Diam-diam dia harus mengakui bahwa menghadapi pangeran itu bukanlah hal yang ringan, dan dia sendiri pun tak berani memastikan bahwa dia akan menang kalau menghadapi pangeran muda yang telah menjadi suami dari anak dirinya itu. Yap Pin Hang juga merasa khawatir, karena dia pun dapat merasakan bahwa menghadapi pangeran itu, dia sendiri tidak akan mampu menang, dan suaminya agaknya tentu harus menggunakan seluruh kepandayan dan waktu yang tidak singkat untuk dapat mengatasi pangeran yang biarpun masih muda namun sudah amat hebat itu. Teringatlah dia akan Sin Leong dan dia membandingkan pangeran ini dengan Sin Leong. Diam-diam dia merasa heran dan kagum bagaimana orang-orang yang masih muda itu telah memiliki kepandayan sehebat itu. Mereka sudah saling serang selama 100 jurus dan belum ada seorang pun di antara mereka yang menang atau kalah, bahkan belum ada yang nampak tergesak. Diam-diam Yap Pin Hang mengerutkan alisnya. Ilmu silat tangan kosong dari pangeran itu memang kuat bukan main. Kenapa suaminya tidak mengajaknya bertanding mempergunakan senjata saja? Mungkin kalau bersenjata, suaminya akan dapat lebih hunggul, karena ilmu pedang suaminya amat hebat. Dan memang demikian pula pendapat Bun Hou. Akan tetapi, lawannya hanya seorang pemuda, dan cuan rumah pula, dan dia seorang tokoh Chin Ling Pai, bagaimana mungkin dia sudi menggunakan senjata apabila lawannya itu hanya bertangan kosong saja? Jika sebelum bertanding tangan kosong selesai lantas menantang mengadu senjata, maka hal itu sama artinya dengan merasa kewalahan dalam pertandingan tangan kosong itu. Dia merasa serba salah dan diam-diam dia pun kagum bukan main. Karena mengercilah pendekar ini bahwa tingkat kepandayan pangeran muda itu sungguh-sungguh luar biasa, bahkan masih lebih tinggi daripada tingkat kepandayan mendiam Pek Hiat Moko maupun Hek Hiat Moli sendiri. Selama hidupnya, baru sekarang inilah Chia Bun Hou merasa bertemu tanding yang amat kuatnya. Hek Chia Bun Hou membentak dan dia mengirim tamparan dengan ilmu Tian Te Xin Chi yang sambil mengerahkan seluruh tenaga. Kedua tangannya menyambar dari kanan dan kiri, mengirim tamparan-tamparan yang sampai mengeluarkan suara bercuitan saking cepat dan kuatnya. Melihat ini, Cheng Hon Hou melangkah mundur dua tindak. Ketika lawannya mengejar dengan langkah ke depan sambil melanjutkan tamparan-tamparan itu, ia telah menangkis dengan membuang lengan dari dalam keluar, ke kanan-kiri. Duk! Duk! Untuk kesetian kalinya, tubuh keduanya tergetar hebat karena sekali ini masing-masing mengerahkan seluruh tenaga mereka hingga getaran itu terasa sekali sampai ke jantung mereka. Keduanya terkejut karena keadaan mereka sungguh sangat berbahaya. Kurang kuat sedikit saja tentu jantung mereka akan terguncang sehingga setidaknya mereka akan mengalami luka dalam yang hebat. Baiknya bagi mereka bahwa tingkat kekuatan sinkang mereka berimbang sehingga keduanya mengalami getaran seperti itu. Pangeran Cheng Hon Hou juga terkejut bukan main. Sekarang dia baru percaya bahwa tokoh Chin Ling Pai ini memang hebat sekali. Pantas saja dahulu Pak Khiat Moko, suami Hak Khiat Moli, sampai tewas di tangan pendekar ini. Mulailah dia merasa khawatir. Baru pendekar ini saja sudah begini lihainya, apalagi kalau sampai keluarga Chin Ling Pai maju semuanya. Padahal, menurut pendengarannya, istri pendekar ini, yaitu Yap Bin Hang, memiliki ilmu kepandayan yang setingkat dengan suaminya, dan bahwa Yap Kun Liong, ayah tiri dari Chiaw Si, juga memiliki ilmu yang malah lebih matang dan lebih banyak macam ragamnya dibandingkan dengan pendekar Chia Bun Hou ini. Semua itu telah didengarnya dari penuturan istrinya. Dan dia harus dapat mengalahkan pendekar ini lebih dahulu sebelum menghadapi yang lain-lain, kalau memang mereka itu nanti akan maju pula. Mendadak pangeran muda itu mengeluarkan teriakan lantang dan terkejutlah Bun Hou ketika melihat betapa lawannya itu mendadak berjungkir balik, dengan kepala di bawah menjadi kaki dan kedua kakinya di atas, lalu kaki serta tangan itu melakukan serangan-serangan dari atas dan bawah secara tangkas sekali dan yang lebih hebat daripada itu, serangan-serangan dari kaki dan tangan itu mengandung tenaga yang lebih dasyat daripada tadi ketika pemuda bangsawan itu masih berdiri di atas kedua kakinya. Memang itulah hebatnya ilmu simpanan dari pangeran Cheng Hon Hou? Ilmu inilah yang didapatnya dari kitab Bu Beng Hu Chou, yang bernama Ho Mo Sin Kun dan memang dia telah melatih diri dengan semedi atau siulian yang juga dilakukan dengan berjungkir balik sehingga dia memperoleh sin kang yang lebih kuat daripada kalau dia berdiri di atas kedua kakinya. Bun Hou cepat menangkis dan mengelak, dan kembali dia terkejut bukan main karena selain tangkisan itu membuat lengannya terpental ketika bertemu dengan kaki lawan, juga dari bawah kedua tangan lawannya mengirim pukulan-pukulan dasyat yang berbahaya sekali sehingga dia terpaksa melompat dan berjungkir balik ke belakang. Kesempatan itu dipergunakan oleh Cheng Hon Hou untuk mementak nyaring sekali dan tubuhnya sudah melesat ke depan, tahu-tahu dia sudah membalikkan tubuhnya lagi dan dia mendesak Bun Hou yang masih belum hilang kagetnya. Kini dengan jari terunjuk dan jari tengah tangan kanannya, pangeran itu menusuk ke arah kedua mata lawan, adapun kaki kanannya diangkat, menggunakan lutut untuk menghantam perut. Ketika Bun Hou yang terdesak itu mengelak ke belakang, tangan kiri pangeran itu menghantam ke arah muka. Hiat pangeran itu mendesak dan bermaksud merobohkan sia Bun Hou. Ah Bun Hou cepat melempar tubuh ke belakang dan kembali dia berjungkir balik sampai berturut-turut tiga kali. Gerakannya ini hebat sekali dan dia berhasil menghindarkan diri dari bahaya maut. Para tokoh Cheng Hou yang menonton pertandingan itu juga ikut merasa terkejut. Sungguh pun gerakan pendekar Qin Ling Pai itu sangat indah dan cepat, dan sudah membuat pendekar itu berhasil menghindarkan diri, tapi harus diakui bahwa tadi pendekar itu terdesak hebat dan nyaris celaka. Cheng Hon Hou merasa penasaran karena serangannya yang hampir berhasil tadi pada saat terakhir gagal. Sebelum dia dapat menggunakan ilmunya yang aneh lagi, tiba-tiba terdengar bentakan keras. Cheng Hon Hou, akulah lawanmu. Nampak bayangan berkelebat dan tau-tau di depan pangeran itu telah berdiri seorang pemuda remaja yang bukan lain adalah Xin Leong. Semua orang sangat terkejut, baik dari golongan hitam maupun golongan bersih memandang heran. Bukankah Xin Leong ini adalah pemuda yang tadi diperkenalkan oleh pangeran itu sebagai adik angkatnya, bahkan diakui sebagai pembantu utamanya? Kenapa sekarang pemuda itu malah muncul dan menantang pangeran itu? Peristiwa ini memang amat mengejutkan dan mengherankan. Bun Hou sendiri sampai terkejut dan terheran, sehingga dia pun hanya berdiri di pinggir dan tidak dapat berkata apapun. Dia masih terkejut oleh serangan-serangan aneh dan hebat dari pangeran itu tadi, dan kini melihat munculnya Xin Leong secara tiba-tiba yang menantang pangeran itu, sungguh membuat dia termangu dan tidak mengerti harus berbuat atau berkata apa. Semua tamu yang menjadi bengong memandang dengan hati semakin tegang. Li Chiao Si sampai bangkit dari tempat duduknya dan memandang khawatir, akan tetapi matanya bertemu dengan sinar matu ibunya sehingga kembali dia duduk serba salah. Yap In Hang tersenyum dan Yap Kun Leong juga tersenyum. Pendekar ini sudah mendengar penuturan singkat dari adiknya tentang sepak terjang Xin Leong di belakang istana, dan diam-diam dia merasa kagum sekali. Tadi ketika dia menyaksikan serangan pangeran itu yang aneh, dengan care membalik tubuh, dia tidak merasa heran. Memang dia tahu bahwa di antara kaum sesat banyak terdapat ilmu-ilmu yang aneh dan sifatnya sesat pula, akan tetapi sebagian besar dari ilmu-ilmu hitam itu hanya kelihatannya saja mengiriskan, akan tetapi sesungguhnya tidak mengandung dasar yang kuat. Maka terkejutlah dia ketika ilmu yang dipergunakan oleh pangeran itu tadi telah membuat Bun Hou terdesak hebat dan nyaris kena dipukul. Maka legalah hatinya melihat adik iparnya itu mampu membebaskan diri. Dia tadi melihat betapa adik kandungnya sudah bangkit dari tempat duduknya, siap untuk menolong suaminya yang terdesak, bahkan dia sendiri pun telah siap untuk turun tangan. Kini, melihat munculnya Sin Leong, dia menjadi ingin sekali melihat apakah pemuda yang telah dipilih oleh ketua Chin Ling Pai sebagai pewaris TKHI I Beng ini benar-benar sehebat seperti yang tadi dia dengar dari adiknya. Diam-diam dia menyaksikan cerita adiknya. Dia membandingkan keadaan Sin Leong dengan keadaannya sendiri. Mungkinkah bocah itu mampu mengumpulkan ilmu-ilmu sehebat itu, melebihi In Hong, dia sendiri, atau Bun Hou? Rasanya tidak mungkin. Bukankah bocah itu hanya mewarisi ilmu-ilmu yang sesungguhnya merupakan ilmu-ilmu dari keluarga Chin Ling Pai dan dari Kok Beng Lama? Jadi, sama sekali tak ada bedanya dengan kepandayan Bun Hou. Dan tak mungkin pemuda ini dapat memainkan ilmu-ilmu dari Chin Ling Pai atau pemberian mendiang Kok Beng Lama lebih baik daripada permainan Bun Hou. Andai kata ada perbedaannya karena bocah itu kabarnya diwarisi ilmu TKHI I Beng oleh mendiang Chia Keng Hong, maka kelebihan itu pun sebetulnya tidak banyak artinya. Dia sendiri pun ahli TKHI I Beng, akan tetapi dia tidak berani menyatakan bahwa dia lebih lihai daripada Bun Hou dan dia sendiri masih sangsi apakah dapat mengalahkan pangeran itu. Dan latihan dari Sin Leong tentu sekali belum matang. Biarpun demikian, ada harapan di dalam hati pendekar Yap Kun Leong ini bahwa siapa tahu, mungkin saja Sin Leong menemukan sesuatu yang hebat, yang melebihi dia atau Bun Hou? Buktinya, bukankah menurut cerita In Hong, pemuda itu mampu merobohkan serta mengalahkan pengeroyokan Hek Hiat Molli dan Kim Hong Li Uniu. Dan bukankah pangeran itu pun seorang yang masih sangat muda namun telah menemukan ilmu yang aneh dan amat hebat?